Dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan keanekan agaman kebudayaan Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarida kembali menggelar Festival Mahakam 2023. Agenda Festival Mahakam tahun 2023 ini akan dimeriahkan dengan sejumlah lomba dan pagelaran kesenian dan kebudayaan dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Timur. Berikut kita simak laporan reporter Teferi Kaltim, Dimpostinaga. Provinsi Kalimantan Timur saat ini mendapat banyak perhatian, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga seluruh dunia karena masifnya pembangunan yang ada di IKN. Keberadaan IKN tidak hanya berdampak dari sektor pembangunan saja, namun juga sektor yang lain, yakni sektor pariwisata yang potensinya sangat luar biasa dan juga harus dikembangkan bersama. Dan untuk mendukung sektor pariwisata yang ada di Kaltim, salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Festival Mahakam tahun 2023. Lantas bagaimana sebenarnya persiapan yang dilakukan terkait dengan Festival Mahakam tahun ini? Saat ini sudah bersama dengan saya, Kepala Bidang SDM Kepemudaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Samarinda, Ibu Dr. Anda Haja Zainun. Ibu Zainun, terkait dengan penyelenggaraan Festival Mahakam tahun 2023 ini ya, ini apa yang berbeda dari Festival tahun ini, Ibu? Silahkan. Baik, Festival Mahakam tahun ini adalah merupakan event daripada pemerintah Kota Samarinda yang dimana dinaungi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Adapun Pesma tersebut akan kami laksanakan pada tanggal 23 November sampai dengan tanggal 26 November, dimana pelaksanaannya kita ada tiga titik yang akan kita laksanakan kegiatan Pesma ini, yaitu pertama di Taman Bebaya, kemudian di Dermaga Samarinda, kemudian di Lapangan Panahan, seperti itu. Adapun kegiatan yang akan kami laksanakan adalah ada beberapa lomba-lomba yang akan kami laksanakan, terdiri dari 17 lomba dan juga ada parade, parade itu mungkin ada tiga yang akan kami laksanakan, tiga parade. Parade itu adalah jet ski, terus ada upacara hudok, hudok kawit, yang mana itu adalah merupakan budaya khususnya Kalimantan Timur, kemudian ada panggung budaya. Nah, dimana panggung budaya ini kita akan menampilkan beberapa kegiatan kesenian budaya, dari kesenian budaya yang akan kita tampilkan adalah budaya Nusantara yang ada di kota Samarinda, seperti misalnya budaya Jawa, budaya Sulawesi, seperti itu. Nah, kesiapan daripada Pesma sudah, artinya sudah kami laksanakan mulai beberapa waktu yang lalu, jadi untuk kesiapannya insya Allah sudah mantap untuk itu pelaksanaan untuk Festival Mahakam. Selanjutnya, adapun Festival Mahakam ini merupakan satu event yang mana tujuannya adalah untuk menggali, melestarikan, dan juga untuk mempromosikan destinasi Sungai Mahakam, yang mana itu akan merupakan destinasi unggulan kota Samarinda, seperti itu. Oke, berarti sudah, kesiapannya sudah matang sekali Bu ya, untuk menarik wisatawan yang ada di luar Kalim, untuk sama-sama terlibat juga dalam Festival Mahakam ini Bu ya. Lalu, untuk keberadaan kota Samarinda yang saat ini juga jadi penyangga dari Ibu Kota Negara Nusantara ini, bagaimana Ibu melihat, apalagi dengan adanya Festival Mahakam tahun 2023 ini Bu? Baik, dengan kota Samarinda sebagai kota penyangga, penyangga daripada IKN, dengan adanya Festival Mahakam ini mungkin akan bisa lebih menyemarakan, akan lebih, kita akan lebih menyampaikan kegiatan tersebut dengan, dengan, apa namanya, dengan meningkatkan lagi, ya, meningkatkan lagi, apa namanya, di bidang kepariwisataan, seperti itu. Nah, untuk Festival Mahakam sendiri ini, apa yang unik seperti itu Bu? Karena Ibu tadi ada bilang jet ski seperti itu Bu ya, ini sesuatu yang baru atau seperti apa Bu? Tidak, kalau untuk jet ski itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan juga tahun-tahun yang lalu, mungkin yang perbedaannya tahun ini adalah dengan adanya upacara hudok kawit, yang mana ini merupakan budaya dayak, selain itu juga nanti upacara secara sakral juga akan ditampilkan pada acara upacara hudok ini, karena ini tahun-tahun yang sebelumnya belum kita laksanakan baru tahun ini, mungkin itu perbedaannya. Nah, di mana peserta daripada hudok ini kita mungkin sekitar seribu orang. Nah, di mana pelaksanaannya hudok ini akan kita laksanakan dua sesi, di pagi hari dan di sore hari. Dari tahun ke tahun sebelumnya terkait dengan Festival Mahakam ini Bu, bagaimana Ibu melihat antusias dari masyarakat? Apakah memang ada juga masyarakat dari luar yang ikut terlibat juga langsung dalam Festival Mahakam ini Bu? Ya, seperti tahun-tahun yang lalu kita lihat memang antusias masyarakat cukup tinggi, artinya kami sebagai pelaksana juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat, terutama yang untuk datang melihat, untuk datang menonton, artinya dengan mereka melihat kegiatan kami, mungkin mereka bisa mempromosikan secara tidak langsung dari mulut ke mulut, seperti itu. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung dalam Kalimantan Timur hari ini. Ya, Saudara, terkait dengan Festival Mahakam tahun 2023, ini memang salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, dan kita harus mendukung bersama dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan ini. Dan memang dengan adanya Festival Mahakam ini tentunya kita berharap ada sektor-sektor lain yang juga akan berdampak positif, yang tentunya didukung juga dengan keberadaan IKN saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio.